Halo everyone, welcome back to my channel again Untuk iOS 13 ya, ini udah dirilis guys Jadi, buat kamu yang menggunakan device iPhone 6s dan seri-seri keatasnya Kamu udah bisa langsung download iOS 13 langsung lewat pengaturan di iPhone kamu Dan untuk video kali ini, aku akan ngebahas 8 fitur iOS 13 yang mungkin kamu belum tahunya guys, oke? Langsung aja, kita akan masuk untuk poin yang Kalau kita ngomongin iOS 13 ya, ini nggak jauh-jauh ngomongin fitur dark mode-nya Untuk aksesnya sendiri ya, ini gampang banget Kamu tinggal melalui control center aja di bagian brightness ini ya, kamu tinggal klik Nah, di sini ada pilihan dark mode-nya, kamu mau turn off atau kamu mau turn on itu bisa melalui menu settingan di control center brightness ya Lanjut untuk poin yang nomor 2 ya, fitur iOS 13 yang mungkin banyak dari kamu belum tahu nih guys Kalau kayak kita buka Safari, dan mungkin bacaannya banyak banget sampai kebawah ya Kamu bisa lihat ya, di icon sebelah kanan sini ya, ini ada icon kayak garis panjang gini, kamu tinggal hold aja Nah, kalau udah kamu hold, kamu tinggal naik turun lagi nih guys Fitur ini sangat ngebantu kita ya, kalau memang bacaan di Safari-nya itu scroll kebawahnya sampai banyak banget guys Dan satu lagi ya, fitur yang aku suka di iOS 13 ya, itu adalah cara nge-block text-nya ya Untuk nge-block text-nya ini simple banget, kamu tinggal cukup tahan aja di bagian layarnya Langsung deh kamu mau nge-block sampai di poin mana ya, text-nya itu ya Nah, kamu bisa lihat, tinggal kita copy, terus tinggal kita paste aja di mana ini Untuk nge-block-nya ya, jauh lebih mudah guys, di iOS 13 Dan untuk fitur selanjutnya, yaitu adalah Ando sama Ridonya nih Untuk Ando sama Ridonya, sekarang sudah bisa menggunakan multi-touch ya Untuk Ando ya, kamu tinggal geser ke sebelah kiri aja Dan untuk Ridonya, kamu cukup geser ke sebelah kanan guys, dengan menggunakan 3 jari kamu ya Salah satu fitur yang gak kalah keren juga ya, yang ada di iOS 13, yaitu adalah Safari-nya nih guys Safari di iOS 13 ya, sekarang udah bisa dipakai buat download Ini simple banget ya, kamu kalau ada file di Safari, kamu tinggal langsung klik download aja Kalau emang bisa di-download guys, kayaknya ini contohnya kamu download satu aplikasi ya, atau file Kita tinggal klik download aja, nanti akan muncul di icon sebelah kanan atas kamu ya Kalau kita lihat, ini proses dari download-nya nih guys Dan pertanyaan kedua ya, kali ini nanti kesimpannya di mana? Ini kesimpannya, hasil download-nya itu di dalam aplikasi files kamu nih Di iOS 13 ya, di bagian phone-nya itu menambahkan satu fitur baru ya, yaitu adalah Silence Unknown Colors nih guys Jadi buat kamu yang gak mau diganggu ya, kayak mungkin dapet telepon dari nomor yang gak dikenal Atau dia menggunakan private number, dan kamu juga gak mau diganggu Kamu tinggal aktifin aja ya, untuk fitur Silence Unknown Colors ini guys Poin yang ke-6 ya, di bagian message-nya sekarang kita udah bisa ubah untuk edit name sama edit photo ya Kita bisa ubah ya icon foto kita, mau pakai animoji atau mau pakai huruf dan segala macamnya ya Ini lebih fleksibel nih untuk di iOS 13 ya Untuk tambahan di message lagi ya, untuk kita nge-blocknya, nge-block yang mau kita delete message-nya Ini sekarang jauh lebih mudah guys, kamu tinggal tempel dua jari kamu aja, terus kamu tinggal naikin ke atas Nah ini untuk delete-nya ya, nge-blocknya itu jauh lebih mudah Di sini langsung ada muncul pilihan untuk delete sama untuk di-read otomatis nih guys Kayak ini langsung create otomatis Ini merupakan salah satu fitur ya, tambahan di dalam message nih Lanjut untuk poin yang ke-7 ya Ini salah satu fitur yang cukup keren di iOS 13 ya Aku bilang cukup keren, cukup kece Yaitu adalah Memoji dan Animoji nih Memoji dan Animoji di iOS 13 Kini hadir tuh dengan banyak banget emoticon atau Animoji baru ya Kalian bisa lihat di setiap icon-iconnya ini, dia banyak banget Animojinya guys Fitur Memoji dan Animoji ini ya, kamu juga bisa import ke dalam WhatsApp atau ke dalam Instagram nih guys Contohnya, kayak ini ya, ini Instagram Ketika kita mau ngetik, masuk ke emoticon, geser ke sebelah kiri ya Nah di sini muncul Animoji sama Memojinya guys Untuk poin yang terakhir ya, yang hadir di iOS 13, ini menurutku yang paling keren sih Untuk fitur edit foto sama videonya nih guys Sekarang di iOS 13, kamu udah bisa melakukan editing video ya Untuk edit videonya ini lumayan cukup banyak guys Dari mulai kita bisa mainin warnanya Bisa adjust color, warna, segala macem Dia juga bisa kita kasih filter ya di videonya ya Kamu kasih filter apa, sampai kita bisa ubah untuk adjust size-nya nih guys Nah kalian bisa lihat ya, untuk ukuran videonya kita mau bikin square Mau bikin 16 banding 9, 10 banding 8 Ini sebenarnya dapat kita lakukan di dalam aplikasi fotonya ya Jadi aplikasi foto ya, di iOS 13 ini kece banget guys Bisa langsung pakai buat edit foto, edit video ya Kamu tinggal praktekin langsung aja guys, oke? Guys, 8 fitur tadi ya, itu yang mau bagikan ke kalian Mungkin dari kamu banyak yang masih belum tahun ya Atau belum mengunik lagi ya Untuk iOS 13-nya Dan banyak fungsi-fungsi baru juga nih guys, di iOS 13 ini ya Yang dapat mempermudah kita untuk melakukan pekerjaan kita ya Multitasking juga jauh lebih cepat Baterai juga jauh lebih irit guys, di iOS 13 ini Dan buat kamu ya, yang punya trik-trik atau fitur-fitur hidden di iOS 13 ya Kamu bisa bantu posting di kolom komentar di bawah ini guys, oke? Sekian ya video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya guys Bye-bye! Sub indo by broth3rmax